Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Kita bicara soal Persib Bandung Yang sudah memulai Piala Presiden dengan Gemilang Lewat 1 kemenangan 2-0 lawan PSM Makassar Persib menang berkat 2 gol dari Ciro Alpes Dan juga gol bunuh diri dari pemain PSM Yang akan kita bicarakan saat ini apakah Persib berpeluang untuk meraih gelar kedua Dengan Bojan Hodak Melihat materi pemain yang ada Melihat cara bermain Saya menilai bahwa Persib punya peluang sangat besar untuk Menjadi Atau Ya menjadi klub yang meraih gelar Juara dan sekaligus gelar pramusim Di awal musim ya Sebelum BRI Liga 1 dimulai Mengapa? Ya seperti yang saya sebutkan Bahwa kekuatan Persib Kekuatan inti Nyaris sama Dan mereka juga memiliki Tambahan kekuatan yang cukup signifikan Dan menarik menurut saya ya Persib di musim ini lebih dalam Mereka sudah melepas beberapa pemain yang dianggap tidak maksimal Seperti Stefano Beltram Lalu Alberto Rodriguez Ezra Walian ya menurut saya Posisi mereka memang Tidak maksimal Musim lalu juga Utamanya Ezra Walian banyak sebagai cadangan Kalau Alberto dan Stefano Beltram ya saya tidak tahu pertimbangannya apa Sebenarnya mereka cukup baik sih menurut saya ya Tapi mungkin Bojanodak ingin memperbaiki Squad musim ini ya Terjadilah transfer sekarang ya Dan Menariknya musim ini juga Persib Membawa kembali Tyron Delpino Yang musim lalu Cukup mengecewakan ya Baru satu laga langsung cedera gitu Dan Saat inilah Tyron Delpino Mengeluarkan kekuatan terbaiknya Sempat dipinjamkan ke klub Thailand ya Lalu ada juga Ramon Gustavo Franca Pemain Persib yang baru ya Gustavo Franca dan Matteo Kocijan Lalu ada juga Robby Darwis Menurut saya Persib saat ini lebih dalam Bojanodak bisa lebih Fleksibel memilih Pemain Dan ini memang dibutuhkan untuk Persib yang berlagak di Banyak kompetisi musim ini Mereka juga main di Liga Champions Asia 2 Atau Champions League 2 ya Dan diharapkan Kekuatan yang ada sekarang Bisa membawa Persib Meraih aksi maksimal Tambah lagi ada Dimas Derajat Sebagai pelapis David Silva David Silva Dan Persib dengan kekuatan yang ada sekarang Sangat mungkin untuk Memenangkan Piala Presiden Yang cukup bergensi Karena ini Dikuti oleh 8 Tim Besar di Indonesia Walaupun ya Memang ada beberapa Tim juga yang harusnya Main ya Seperti Persebaya PSIS Tapi ya mungkin Pertimbangannya Macem-macem ya Maka itu hanya 8 tim ini Arema Persisolo Madura United Borneo FC Nah Dengan kekuatan seperti ini Dengan Kompetisi yang Modelnya Setengah kompetisi Dimana Setelah Kalau bisa menang Di dua laga awal Persib langsung ke semifinal Lalu final Menurut saya ini Cukup Menguntungkan Untuk Mengangkat moral Sebelum Mengikuti kompetisi Sesungguhnya Di BRI Liga 1 Walaupun mungkin ya Kalau basah-basinya Bojan Hodak Tidak mau Ya tidak terlalu Ngotot lah Untuk Menjuarai Piala Presiden Tapi menurut saya Ini juga Bakal mengangkat Moral Persi Dan yang menarik Ya Yang paling ditunggu Yaitu Bagaimana Kiprah Dimas Derajat Di depan Yang pastinya Harus ada Pemain yang Juga jadi cadangan Misalkan Ya Pebri Hariadi Dimas Derajat Striker Timnas Indonesia Yang sudah cukup lama Dengan Timnas Indonesia Pernah di Ya sudah lama Di Persikabo Dan saat ini Gabung dengan Persib Dia ingin menutaskan Penasarannya Main di Asia bersama klub Dan inilah kesempatannya Dan semoga Dimas Derajat Gacor ya Dan bisa Benar-benar Menjadi pelapis Untuk David Da Silva Yang memang sudah Berusia umur Tapi ketajamannya Asisnya Sudah terbukti Ya Dan Kalaupun tidak jadi pelapis Saya berharap Ketiganya bisa main langsung Ya Mungkin ya David Da Silva Yang agak ke Melebar Sedangkan Dimas Derajat Yang memang Seorang finisher Dia akan di tengah Ini sangat ditunggu Saya sangat menunggu Trio ini Ciro Alves David Da Silva Dan Dimas Derajat Sedangkan Lini-lini lain Sudah sangat komplit Sangat dalam Bek Tyro Delpino pulang Lalu Robby Darwis Lalu Ada juga Gustavo Franca Yang sudah Merasakan debutnya Eh Belum melakukan debut Matteo Kojijan Maksud saya Yang sudah merasakan debut Gustavo Franca Akan memulai debut Di Laga kedua Melawan Persisolo Pada 22 Juli nanti Nah Tentu Persib Akan menghadapi Ujian-ujian yang berat Kalau sejauh ini Ya Borneo FC Menurut saya ya Dan Persija Yang mungkin Akan menyulitkan mereka Ya Borneo FC Juga sudah Meraih Satu kemenangan Saat menang Lawan Persisolo 2-0 juga skornya Dan mereka juga Melucuti Atau Banyak Mendatangkan Pemain baru Yang lebih fresh Bruin Bruininho ya Lalu ada juga Leo Gauco Yang langsung Mencetak 2 gol Ini Jadi Pertanda yang positif Bagi Borneo FC Sedangkan Persija Ini tidak banyak Mendatangkan Permain Selain Gelandang Spanyol Ramon Bueno Menarik juga Untuk menanti Bagaimana Ramon Bueno Sebagai Salah satu Gelandang Senior Akan Mempengaruhi Permainan Persija Yang menarik juga Adalah Striker U16 Atau U16 Gahabi Goli Jahabi Goli Nah ini Saya menunggu Bagaimana Jahabi Goli Apakah Carlos Pena Akan membeli Waktu untuk Striker Muda ini Karena Selain Persija Kan punya Banyak Striker Bagus ya Gustavo Almeida Dan Marco Simic Yang pasti Kita menunggu juga Bagaimana Jahabi Goli Ini akan Tampil Selebihnya Pemain-pemain Terbaik Akan turun Rizky Rido Yang sudah lama ya Absen Mungkin ya Karena Lebih banyak Kita melihatnya Di tim Nas Indonesia Lalu Rizky Rido Witan Yang balik lagi Dari peminjamannya Ferrari Menarik Hanib Sabandi Yang lupakan juga Gayos Yang Akan tetap Menjadi pilar Untuk Persija musim ini Dan itu menarik Persaingan Tiga klub ini Menurut saya Akan Cukup berpengaruh Di Piala presiden Kali ini Walaupun ini Pemanasan Tapi Tetap bergensi Karena Setelah cukup lama Piala presiden Tidak digelar Kali ini Digelar lagi Dan Menjadi Pramusim yang baik Karena Pemanasan yang baik Adalah Bertanding langsung Langsung Menghadapi Opponen Atau lawan Yang akan dihadapi Di Turnamen Atau kompetisi Sesungguhnya Demikian teman-teman Ulasan saya Soal Persib Bandung Dan juga Bagaimana peluangnya Menjadi juara Dan juga Siapa lawan terkuat Persib Di Piala presiden Kali ini Terima kasih atas perhatiannya Dan semoga menjadi Informasi yang baik Untuk teman-teman semua Terima kasih Dan salam luaragah